Perasaan riang gembira terpancar dari wajah ibu-ibu saat mengikuti kegiatan beauty class yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus Kota Pekalongen bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Pekalongen di Aula Dinarpus Kota Pekalongen Jumat 3 Juni. Kegiatan yang diikuti peserta sebanyak 20 orang terdiri dari pengurus dan anggota TPPKK Kota, kecamatan, kelurahan, serta masyarakat umum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan skill perempuan untuk mampu merias dirinya secara mandiri, namun tetap mempertahankan semangat kesederhanaan sebagai wanita Indonesia. Sesuai dengan tema Simple and Elegant, Bunda Literasi Kota Pekalongen sekaligus Ketua TPPKK dan Narasumber, Inggit Soraya menyampaikan bahwa kecantikan tidak hanya dilihat dari fisik saja, tetapi juga memancar dari dalam atau inner beauty. Ia berharap dengan ilmu yang diberikan pada pelatihan ini, peserta tidak hanya dapat mengimplementasikan bagi diri sendiri, namun juga bisa meningkatkan keterampilannya untuk menjadi ladang usaha baru. Ini kegiatan dari Dinarpus, kemarin Dinarpus juga sudah mengadakan pelatihan pemulasaran jenisnya, dan kemarin sudah terlaksana dan pada hari ini pelatihan beauty kelas ini juga bersinergi mengajak tim gerak PKK Kota untuk baik saya sebagai Narasumber, ada Bu Nimuk juga, sekretarisnya juga Narasumber, lalu juga ada dari Wardah, dan tadi juga sudah dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Kekasipan dan Pemustakaan. Kegiatan ini tujuannya juga untuk memberikan skill ya kepada ibu-ibu tentunya, untuk merawat diri, karena ini juga bekerjasama dengan Wardah, artinya ini belajar bagaimana cara bermake-up dengan simple dan elegan. Tadi saya juga menyampaikan kepada peserta juga, jadi kecantikan itu tidak hanya dengan kita menutup dengan make-up, dengan kecantikan fisik saja, tetapi juga kita sampaikan juga kecantikan itu juga sedang teridang, mengomongnya itu kecerdasan, brand, dan behavior, itu tadi attitude. Dan mudah-mudahan dengan di celenggarakan kegiatan ini, ibu-ibu ini bisa tampil lebih baik lagi dalam bermake-up, mungkin tidak hanya untuk diri sendiri juga, tetapi juga bisa untuk orang lain, artinya untuk skill sebagai mahir di rias, ini juga bisa dimanfaatkan juga untuk menambah penghasilan, misalnya untuk pekerjaan sebagai sekarang banyak juga MUA-MUA, ini mudah-mudahan dari bekal ini, mungkin ini sebagai penyemangat awal ya, nantinya bisa dimanfaatkan. Kegiatan yang merupakan bagian dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, peserta diberikan materi tentang totok wajah dari Sekretaris TPPKK Kota Pekalongen, Agustina Diyah Satiti, lalu materi Tata Rias berkolaborasi dengan Wardah Kosmetik. Irma, 35 tahun, mengaku sangat beruntung bisa menjadi salah satu peserta pelatihan beauty kelas. Menurutnya pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga, untuk bisa menjadi ladang usaha, di samping menambah ilmu Tata Rias. Saya mengikuti pelatihan kelas beauty ini dari Jalur. Saya mengetahui informasi ini dari pendeta saya, saya jemaah, gereja. Anggapannya seperti apa, Kak, dengan adanya pelatihan beauty kelasnya? Ini bagus banget ya, buat kita yang mungkin ibu rumah tangga, yang bisa memanfaatkan pelatihan ini, untuk menjadi ladang usaha, terutama nambah ilmu untuk skill kita, bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat juga sih, termasuknya ya, untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mau usaha, tapi tanpa perlu menyisakan waktu yang banyak, bisa melalui pelatihan beauty kelas ini. Dan juga ibu-ibu rumah tangga yang mungkin jarang ber-makeup, jarang merias diri, bisa dengan adanya pelatihan ini juga ibu. Ibu jadi tahu bagaimana caranya, step-stepnya, bagaimana bercantik. Boleh tahu umurnya berapa, Kak? Kintana Agna, Batik TV melaporkan.